Halo juragan, jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Setelah sekian lama saya tidak membuat tutorial Pada kesempatan kali ini, bumbung saya juga lagi santai nih ya Kebetulan juga ada HP yang perlu kita bahas Di sini adalah Note 5 Pro Wiret Anti-4 Mengalami Stack Recovery ya Perlu diketahui, masalah Stack Recovery ini terjadi dikarenakan dua hal Yang pertama adalah kita flashing global ROM tanpa unlock bootloader Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah ketika kita melakukan remote bootload Posisi HP juga belum unlock bootloader Maka yang terjadi akan Stack Recovery seperti ini ya Untuk mengatasi masalah ini, ini sebenarnya cukup simple sekali Kita tinggal flashing ROM Cina Semua masalah beres Aman Tidak ada masalah lagi ketika kita flashing dengan menggunakan ROM Cina Cuman pertanyaannya Apakah usernya mau? Ya soalnya gini Banyak sekali user yang tidak mau dengan ROM Cina ya Dengan berbagai alasan Satu, tidak ada button usernya Tidak ada playstore-nya dan lain sebagainya ya Nah, bagaimana kita bisa flashing ROM global dengan tanpa terjadi Stack lagi Nah, ini yang akan kita bahas pada Note 5 Pro Wired Anti-4 ini ya Untuk itu kita langsung menuju ke step-stepnya berikut ini Pertama-tama tentunya kita harus sudah install driver Qualcomm ya kan ya Terkait dengan cara install driver Qualcomm baik di Windows 7 ataupun Windows 10 Ini sudah saya jelaskan sebelumnya Untuk agan-agan yang masih bingung bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi video di bawah ya kan ya Setelah kita selesai melakukan install driver Qualcomm Kita harus flashing via 9008 Dengan menggunakan file fixed stack recovery yang sudah kami modifikasi ya Dikarenakan ini adalah ROM global Bukan ROM Cina ya Bukan ROM Cina jadi perlu editing file Nah, ini adalah file-nya yang akan kita gunakan Kemudian kita akan masuk ke device manager dulu Device manager dulu Supaya kita tahu nantinya Apakah proses test point ini berhasil apa tidak Nanti akan terlihat pada bagian portnya ya Pada bagian portnya ini akan terbaca 9008 apa tidak Nah, ini kita sekarang akan melakukan test point Pada Redmi Note 5 atau yang product name-nya adalah Wired Kita tunggu saja dulu ya kan ya Mohon sabar sejenak ini saya masih mencari posisi yang nyaman Untuk melakukan test point pada Redmi Note 5 Pro ya Mohon sabar sejenak Kita koneksikan HP ke PC dengan kabel USB Nah, setelah seperti ini terbaca 9008 Di sini adalah ROM 4 ya Terbaca ROM 4 ya Tidak harus ROM 4 Beda PC terkadang juga jadi ROM 5 dan lain sebagainya Sekarang kita buka aplikasinya Di sini juga sudah terbaca ROM 4 ya Ini juga sudah terbaca ROM 4 Sekarang kita masukkan angka 1 Untuk melakukan stack recovery Kemudian enter ya Kemudian enter Kemudian enter Kita tunggu saja dulu proses flashing pada Redmi Note 5 Pro Wired Yang anti-empat Kasusnya adalah stack recovery Atau masuk ke Mi recovery Atau boot loop ke Mi recovery Terserah istilahnya ya kan ya Perlu diketahui proses flashing ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 menit ya 7-10 menit Namun pada bagian proses flashing ini Laju video sudah kami percepat Untuk mempersingkat waktu saja ya Untuk mempersingkat waktu saja Jadi seandainya nanti agar-agar mencoba Melakukan flashing di rumah Loh ini kok lama sekali Berbeda dengan yang ada di tutorial Di tutorial itu kok cepat kan Kalau milik saya kok lama sekali Jawabannya cukup mudah Lihat video tutorial dari awal sampai akhir Jangan ada yang dilewati Itu jawabannya Jadi intinya saya sering sekali Mendapatkan pertanyaan-pertanyaan Yang sebenarnya sudah saya jelaskan Masalahnya sepele sekali Hanya karena tidak melihat video tutorial Dari awal sampai akhir Pengennya instan Cepat bisa cepat selesai Padahal instan itu adalah Suatu hal yang kurang bagus Melapi datu kira-kira tutorial Sik ngopi sik weh Sambil nunggu selesai Kita ngopi dulu Oke kita lanjut ke masalah pidato tadi Gak-gak guyon aja Gak usah pidato lah Pidato kayak apa aja lah Nanti dikira Nah ini sudah selesai Nah ini sudah selesai Selamat Anda berhasil melakukan Fixed Tag Global ROM Tanpa UBL Silahkan cabut kabel USB Pasang fleksibel baterai Sekarang kita cabut kabel USB ya Kita cabut dulu kabel USB nya Setelah kabel USB tercaput Kita jangan lupa juga harus Apa namanya ini Memasang fleksibel baterai ya Kita harus memasang fleksibel baterai Dipasang yang pas ya Kalau belum pas Jangan langsung ditekan power Nanti panik lagi Wah ini kok gak bisa hidup Gimana ini Wah file nya agak tested ini Nyalain file lagi Nyalain file lagi Emang nyalain itu paling enak kok nyalain Aduh Oke sekarang kita langsung Apa namanya Proses berikutnya adalah menunggu ya Proses berikutnya menunggu Nah ini Perlu diketahui Kalau stack recovery seperti ini Kita hanya perlu melakukan Wiping data sekali aja Wiping data sekali aja Setelah itu gak akan stack Cuman kalau misalnya Agan akan menggunakan ROM Global Original Yang belum diedit Pasti akan stack Dan seandainya akan melakukan Wiping Hasilnya juga akan stack Jadi wiping gak ngefek Karena global room original Belum diedit Nah wiping ini akan ngefek Ketika menggunakan ROM Global yang sudah diedit ya ROM Global yang sudah kami edit Oke selanjutnya Nah cuman ini ada sedikit Apa namanya Masalah ya Bukan masalah sih sebenarnya Lupa untuk pada bagian ini kan Prosesnya cukup lama Loadingnya maksudnya ya Loadingnya kan cukup lama Nah ini saya lupa Mempercepat laju video Biasanya kan Saya paling suka mempersingkat ya Cuman ini lupa Saya ngedit Terus tahun udah males Udah capek Jadi ya kita tinggal Tunggu saja Loadingnya yang cukup lama Ditinggal makan Juga gak apa-apa Paling 10 menit ini Gak adalah 10 menit ya Paling 5-7 menit ya Kalau yang sudah makan Ngopi lagi Seri kedua Tadi ngopi seri pertama Sekarang ngopi seri kedua Tadi 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 ngopi seri kedua di sini sudah masuk ke menu tampilan MIUI 9 ya sudah masuk ke tampilan MIUI 9 kita akan melakukan settingan sesuai kebutuhan ya seperti setting bahasa setting lokasi dan lain sebagainya kita akan melakukan setting sesuai kebutuhan saja disini jelas ada bahasa Indonesia nya berarti atau dengan kata lain ini adalah ROM Global ya karena ada bahasa Indonesia nya ya kemudian kita akan pilih lokasi ya kita pilih lokasi tentunya pilih lokasi yang ada di Indonesia sekarang ini ini masih loading mohon tunggu sebentar Nah di sini kita boleh melewati ataupun di setting ke jaringan internet via WiFi ya kita akan masukkan passwordnya terlebih dahulu kita akan masukkan passwordnya terlebih dahulu di sini kemudian kita hubungkan ya kita hubungkan ke jaringan internet next lagi kemudian kita next next lagi di sini kita next lewati karena memang tidak saya pasang sim card di sini ini masih memeriksa pembaharuan mohon sabar sejenak siapkan sebagai perangkat baru kita harus menunggu sebentar masih memeriksa info ya kan ya Nah di sini kita bisa menggunakan akun Google atau kita lewati artinya lewati ya kita isi nanti tidak apa-apa sekali lagi ini adalah sesuai kebutuhan jurangan-jurangan kemudian apalagi ini sekarang nah ini me akunnya ini me akunnya bisa dilewati atau bisa diisi sekali lagi ini juga sesuai kebutuhan jurangan-jurangan ya selanjutnya kita pilih yang tanpa batas dan ini terserah ini berikan tema aja ya berikan tema aja kemudian nah ini juga masih loading cukup lama ya kalau loading lama ditinggal ngopi lagi ya nggak apa-apa ngopi seri ketiga selamat menikmati selamat menikmati Oke sekarang sudah selesai disini sudah selesai selesai kita akan cek pada bagian tentang teleponnya ya kita akan masuk ke menu setelan ya kita akan masuk ke menu setelan kita pilih menu setelan kemudian tentang telepon disini jelas ini adalah Redmi Note 5 yang produk namenya ini adalah wiret nama modelnya adalah MEE7S nah yang sering stuck recovery itu adalah MEE7S ataupun MET7S dua HP inilah atau dua model inilah yang yang sering mengalami stuck recovery ketika kita melakukan flashing global room tanpa unlock bootloader ya tanpa unlock bootloader nah bagaimana kalau kita harus unlock bootloader padahal unlock bootloader itu lama ya gunakan file saya iyalah oke sekarang disini kita akan melanjutkan cek pada antinya karena ini lupa saya tadi tidak tidak saya cek dulu antinya anti berapa ya yang jelasnya anti 4 saya hanya akan cek aja untuk menunjukkan ke agen akan bahwa HP ini adalah Note 5 Pro wiret yang anti 4 ya yang anti 4 disini saya akan masuk ke fast boot mode dulu kita akan masuk ke fast boot mode setelah berhasil masuk ke fast mode seperti ini kita akan mengkoneksikan HP ke PC dengan kabel USB ya jadi posisinya hidup untuk melakukan cek ARB nya atau antinya adalah anti berapa kita akan buka ADB fast bootnya ADB fast boot saya taruh dimana ya sebentar sebentar ini kok saya lupa soalnya baru install ulang PC ini ya oh DC ya masih DC kemudian klik kanan sambil tekan dan tahan tombol shift lalu pilih ini kemudian kita ketik perintah fast boot spasi ya kita ketik perintah fast boot spasi device lalu enter ya lalu enter disana sudah terbaca ya sudah terbaca itu ada 43 A3 selanjutnya kita ketik fast boot spasi get var spasi anti lalu enter ya lalu enter disana jelas antinya adalah anti 4 atau ARB 4 ya ini sudah kena anti rollback ya sekarang kita akan melakukan restart HP nya ya kita ketik fast boot spasi reboot lalu enter udah bisa ini sebentar oh ini kurang ketulisannya kurang ya kurang T ya kurang T kita akan ulangi ketiknya fast boot ya spasi reboot secara otomatis note 5 wire rate akan restart HP nya ya HP nya akan restart sekarang kita cabut kabel USB nya kita cabut kabel USB nya kita tunggu loading nya terlebih dahulu ya nah ini ini sering terjadi perbedaan antara nomor model dengan yang ada di stiker nah ini stiker pada bagian bawah MET7S sedangkan nomor model yang ada di tentang bolsel tadi adalah MET7S apapun perbedaannya tapi kedua modelnya adalah yang sering mengalami stock recovery oke demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat malam selamat beraktifitas kembali selamat menikmati selamat menikmati